suami atau istri itu bukan mahrum makanya boleh nikah karena pengertian dari mahrum adalah orang yang tidak boleh kita nikahi nah ini ada beberapa yang rancur juga kalau mohon maaf kita belum mahrum kok belum mahrum? emang akan menjadi mahrum? dengan cara apa? anda mau menikahi ibu saya? jadi mahrum? jadi bapak diri saya? kan enggak? nah ini salah nih maaf belum halal yang lebih tepat ya mungkin ini calon sudah mau nikah sudah di khidbah tapi belum nikah gitu kan ya mau salaman? eh mohon maaf belum halal jadi jangan salaman dulu itu lebih tepat bukan belum mahrum lah kalau belum mahrum maksudnya mau nyusu sama ibu saya biar sepersusuan nama saya kan enggak gitu tetapi kok boleh kemudian melakukan hal-hal dan seterusnya? ya karena memang sudah dihalalkan dengan akad nikah yang mana kalau masih dalam ikatan halal melakukan apapun tapi kalau sudah inhilal, kalau sudah putus ikatannya entah karena dicerekan, entah karena fasek, dan seterusnya maka kemudian hukumnya haram untuk melakukan hal yang ya tadinya dihalalkan dan mahrum itu dibagi menjadi dua satu mahrum yang selamanya, satu mahrum yang sementara artinya kita tidak boleh menikah dengan seseorang tersebut itu selamanya kalau yang mahrum abadi tapi ada mahrum yang sifatnya adalah sementara artinya kita enggak boleh menikahi dia sampai batas waktu tertentu saja gitu ya ada mahrum abadi, ada mahrum selamanya contoh mahrum abadi, ya ibu, kalau perempuan ya, kalau laki-laki kita ibu, anak, tante, ponakan, itu mahrum selamanya tapi ada mahrum yang sementara contohnya siapa? contohnya adalah adik ipar adik ipar itu mahrum sementara artinya kalau kita masih menikahi kakaknya kita enggak boleh menikahi adiknya di waktu yang sama kapan boleh menikahi adiknya? kalau sudah bukan suami dari kakaknya itu boleh atau apa? perempuan yang sudah dicerai tetapi idahnya belum habis boleh dinikahi atau tidak pak? tidak, tidak boleh dinikahi sampai kapan? sampai habis masa idahnya atau ya yang paling gampang adalah istrinya orang lain itu mahrum buat kita pak sampai kapan? ya sampai diceraikan oleh suaminya kemudian habis masa idahnya baru boleh kita menikahi maka pak ada satu hal yang boleh dilakukan oleh perempuan dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dalam Islam ya ini keistimewaan buat perempuan ini tidak boleh dilakukan oleh laki-laki tapi boleh dilakukan oleh perempuan apa itu? menikahi pasangan orang lain itu enggak boleh buat laki-laki tapi boleh buat perempuan laki-laki boleh enggak nikahin istrinya teman? boleh enggak pak? enggak boleh tapi kalau perempuan boleh enggak menikahi suami teman? boleh enggak? boleh enggak? boleh enggak? nah ini keistimewaan yang hanya dimiliki perempuan tidak dimiliki laki-laki iya pak ya? iya enggak bu? ya itulah pokoknya nah ini jadi ada mahrum yang selamanya ada mahrum yang sementara mahrum yang sementara nah ini bedanya mohon maaf ibu-ibu auratnya dari mana sampai mana? seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu adalah aurat untuk non-mahrum tetapi aurat untuk mahrum ada auratnya atau tidak? ada bukan berarti enggak ada kita punya anak perempuan anak sama bapak aurat atau bukan? mahrum atau bukan? mahrum tapi ada auratnya atau tidak? ada apa aurat kecilnya? dalam matahari syafi'i dari pusar sampai lutut maka meskipun itu anak saya tapi kalau dia perempuan dan sudah balik maka haram hukumnya bagi saya bapaknya melihat aurat kecilnya dari pusar sampai lutut jadi enggak boleh meskipun anak kita di rumah kok pakai celana gemes ya cuma sama bapak doang di rumah enggak boleh pak tahu celana gemes pak? celana yang gitu lah yang pokoknya kalau laki-laki melihat itu gemes gitu bawaannya nah itu celana gemes nah itu enggak boleh kenapa? itu sepaha pahanya kelihatan aurat atau bukan? aurat aurat di depan non-mahrum dan juga aurat di depan mahrum bahkan di depan ibunya sendiri pun aurat nah jadi bukan berarti kalau bukan kalau pak sama mahrum itu enggak ada aurat sama sekali enggak ada yang tidak ada aurat sama sekali hanya di hadapan pasangan saja atau sendiri atau sendiri enggak apa-apa ya meskipun kalau pun mandi adabnya etikanya tetap pakai mohon maaf daleman begitu karena Rasulullah pernah ditanya kalau sendiri bagaimana Rasulullah ya Allah lebih pantas untuk kamu malu darinya makanya meskipun sendiri ya lebih baik tetap pakai daleman lah minimal kan gitu ya ya meskipun mau pakai baju juga kelihatan-kelihatan juga kalau sama Allah enggak ada batasan memang tapi kita itu taaduban minna kita sebagai hamba yang selalu sadar bahwa Allah itu melihat kita kita punya rasa malu dan seterusnya makanya mohon maaf meskipun suami istri berdua cuma di kamar tetap kalau mau melakukan sesuatu lebih baik pakai satu pakai selimut atau apa gitu ya untuk menutupinya meskipun enggak ada yang melihat yang selama-lamanya ada aurat tapi aurat kecil sedangkan untuk yang sementara sama ipar misalnya sama ya iparlah katakanlah gitu ya itu aurat besar artinya ketika kita dengan saudara ipar kita ibu-ibu enggak boleh kok buka kerudung di hadapan adik ipar laki-laki kita yang laki-laki juga tidak boleh kok melihat atau berduaan dengan adik ipar perempuan kemudian untuk yang selamanya kita boleh bersentuhan sedangkan untuk yang sementara kita tidak diperbolehkan untuk sentuhan tapi madhab maliki dan Hanafi mengatakan kecuali jika salah satu diantara yang bersalaman itu atau bersentuhan itu adalah orang yang sudah sepuh ya sepuh itu mungkin 60 ke atas lah ya 60-65 ke atas maka salaman enggak apa-apa meskipun bukan mahrum menurut mereka tapi kalau menurut syafi'i tetap tidak boleh malupun mau yang satu tua mau yang satu enggak kenapa? karena kalau menurut madhab Hanafi dan maliki itu biasanya yang sepuh itu sudah tidak memberi sudah tidak apa ya mengundang syahwat dan juga tidak akan bersahwat itu kalau sepuh biasanya begitu kebanyakan tapi menurut syafi'i ya itu kan cuma biasanya ada juga yang semakin tua semakin jadi ada juga hati-hati juga makanya ya sudah tetap bersentuhan ini tidak diperkenankan meskipun yang salah satu diantara yang bersalaman itu sepuh asalkan lawan jenis tetapi sebagai apa ya pak ya perlu kita mengetahui masalah ini karena kadang kalau lagi lebaran kita juga susah menghindari salaman-salaman itu apalagi kalau bersama orang-orang yang sepuh ya sudah lah sepuh ada Hanafi yang mengatakan boleh ya minimal itu dalam kondisi seperti itu tapi tentu ini sebagai bentuk kedaruratan alternatif terakhir jangan mumpung ah mumpung boleh kan gitu ya ah mumpung boleh salaman sama anak-anak saya lah sama teman anak-anak saya gitu nah ini buat bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh tapi ngertifikih gitu ya jadi wah menurut Hanafi gak apa-apa kok ini anak-anak saya banyak cantik-cantik ini mau datang ke rumah saya saya salaman deh gak apa-apa kata Matab Hanafi mengambil kesempatan dalam kesempitan nah itu jangan juga oke kemudian yang berikutnya boleh berkholwat boleh berkholwat itu apa berkholwat itu berduaan dalam satu ruangan yang tidak dilihat oleh orang lain dan satu sama lain bisa saling menjangkau itu namanya kholwat itu gak boleh kecuali dengan mahrum abadi tapi dengan mahrum yang sementara itu gak boleh ya kalau masih satu rumah beda ruangan masih oke lah saling mengunci kamar oke lah tetapi kalau di satu ruangan nah itu yang berbah yang tidak diperbolehkan karena bagaimanapun ipar bukanlah mahrum abadi dia hanya mahrum sementara kemudian yang untuk mahrum selamanya itu boleh berpergian berdua sedangkan untuk yang sementara itu tidak boleh untuk menjadi teman safar tentu safar disini safar yang panjang ya pulang kampung kok cuma berduaan sama adik ipar itu juga catatan itu juga catatan tapi ya kalau nganterin ke pasar doang yang insyaallah aman dari fitnah dan juga tidak sentuh-sentuhan dan seterusnya maka hal itu juga masih tidak masalah sebagaimana ibu-ibu mungkin juga naik ojek dan seterusnya karena tidak kholwat kenapa kok tidak kholwat dilihat oleh banyak orang di sekitarnya bukan di satu ruang yang tertutup oke itu perbedaan antara mahrum yang selamanya dengan mahrum yang sementara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih